Hai rekaman percakapan Nikita Mirzani dan sosok diduga Verdi sembuh viral nyai terbukti dapat baking-an Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini Belum lama ini beredar kabar jika artis Nikita Mirzani dituding di backing oleh Ferdi Sambo Lantaran kerap kali lolos dari cerat hukum Melihat hal ini viral, Nikita Mirzani lantas angkat bicara menjawab semua tudingan dari netizen Disampaikan Nikita Mirzani dirinya semaskali tak mengenal sosok Ferdi Sambo Kenal enggak, punya nomor teleponnya enggak, ketemu juga enggak, ucap Nikita Mirzani Tak cukup sampai di situ, ibu tiga anak ini kemudian membeberkan bukti lainnya terkait tudingan ini Salah satunya soal kejadian penjemputan paksa yang terjadi di Senayan City, Jakarta dan penggerbekan polisi di kediamannya Kalau gue punya backingan, enggak mungkin gue dibikin malu di Senayan City Kata Nikita Mirzani seperti dikutip dari akun Instagramnya At Nikita Mirzani Mawardi 172 Namun tak lama dari bantahnya, kini netizen digegerkan dengan rekaman percakapan Nikita Mirzani dengan seorang pria diduga Ferdi Sambo Apa kabar? Kata Nikita Mirzani Alhamdulillah gimana, gimana babynya sehat? Kata pria diduga Ferdi Sambo Dalam rekaman tersebut terdengar, Nikita Mirzani juga kedapatan mengadukan kasusnya kepada sosok diduga FS Alhamdulillah sehat sekarang berat badannya naik, aku baru dapat surat panggilan 2 hari lalu Jadi tersangka Maksudnya ini kan rahnya KDRT ya, ini kenapa jadi 351 Junto 355 Itu kan pasal geri-geri, kata Nikita Mirzani lagi Waktu itu di BAP belum selesai semua, sempat BAP kasus pemukulan sambung Nikita Mirzani Nikita Mirzani pun menyebut jika dirinya meminta bantuan sosok diduga Ferdi Sambo untuk mengusut kasus-kasusnya Rahasia ya, aku ketemu dibantu, bantuin kasus-kasusku ucap Nikita Mirzani seperti dikutip dari akun haters Nikita Mirzani Hal ini pun lantas membuat netizen heboh dan menuding jika Nikita Mirzani benar-benar di backing oleh Ferdi Sambo Terancam pasal berlapis, Nikita Mirzani naik pitam tagi soal keadilan hingga singgung soal kasus Ferdi Sambo Kenapa kalian bungkam? Seperti yang kita tahu, Nikita Mirzani memang kerap menyinggung banyak publik figur tanah air Salah satu yang kena siliran pedas Nikita Mirzani adalah Juragan 99 Baru-baru ini, bak lelah terus-menerus diambos MS Glossian di Purnama Syari Akhirnya melaporkan artis skor teroversial itu Berdasarkan laporan yang ada, Nikita Mirzani sudah dilaporkan sejak 31 Maret 2022 Dengan dugaan pencemaran nama baik Usai kabar tersebut ramai diperbincangkan, Nikita Mirzani pun tak tinggal diam Ia meminta kepada polisi untuk adil menangani kasus yang ada Apa yang saya harus memimpin dulu demi minta keadilan saudara ini? Jangan aparatur negara gercep kalau orang yang melaporkan saya mulu Bentang-bentang ada titipan plus atensi ujar Nikita Mirzani Nikita Mirzani kemudian mencolek Ahmad Saroni, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Coba Bapak yang terhormat, atensi itu laporannya Rini yang memohon keadilan Ujar pemain film Nenek Dayu itu Belum selesai, Nikita Mirzani juga terus mengutarakan kritikannya Yang menilai jika tak ada penerapan HAM dalam kasus Rini Hampir 2 tahun semua bungkam soal ini, di mana kalian HAM terangnya? Komisi 3 yang katanya selalu bela rakyat HAM yang katanya selalu mementingkan rakyat Kemana kalian? Apa karena mereka itu sopir dan pembantu? Jadi kasus ini disepelekan, sambungnya Tak hanya Amat Saroni, Nikita Mirzani juga meminta perhatian pihak kepolisian seperti Kapolri Pihak Badas Krim, Humas Polri, Polda Metro Jaya, dan Polres Jakarta Selatan Kenapa kalian bungkam atau tidak mau bersuara atas kasus penyekapan dan penganyayaan? Kasus ini sama lho dengan Ayang Sambo Bedanya enggak didor, ujar janda tiga anak itu Terakhir Nikita Mirzani juga bertanya peran Hotman Paris Hutapea Di mana pengacara kondang ini kerap menggaungkan untuk membela rakyat kecil Katanya bela rakyat kecil sampai bikin posko 911 Apa karena kasus ini enggak viral jadi agak malas gitu bantuinya? Ujar Nikita Mirzani Nikita Mirzani terancam pasal berlapis Kepala bagian penerangan umum Divisi Mas Polri, Kombes Nurul Aziza menjelaskan Nikita Mirzani terkena pasal berlapis atas laporan Sandi Purnamasari Menurut Kombes Nurul Aziza, kronologi peristiwa yang dilaporkan Sandi Purnamasari Ia menyebut akun Instagram milik Nikita, Nikita Mirzani Wawardi 172 Beberapa kali melakukan pencemaran nama baik Dijelaskan juga melalui pelapor konten berisi pencemaran nama baik Itu dibuat Nikita selama periode 11 sampai 26 Maret 2022 Dalam laporan itu, Polri juga menerima sejumlah berang bukti Terkait akun media sosial Instagram Nikita Mirzani Berang bukti, satu buah flash disk berisi screenshot postingan Dan video dari pemilik penguasa dan pengguna akun Instagram Atas nama Nikita Mirzani Mawardi 172 Satu bundel postingan Instagram atas nama Sebagaimana tersebut di atas satu bundel kontrak pengunduran diri Sebagai reseller, ujar dia Atas laporan Sandi Purnamasari, Nikita Mirzani selaku pemilik akun Instagram Dikenakan pasal berlapis Pertama Nikita Mirzani dikenakan pasal 45 ayat 3 jumto pasal 27 ayat 3 undang-undang ITE Dengan ancaman pidana penjara maksimal 4 tahun dan denda maksimal 750 juta rupiah Kemudian Nikita Mirzani juga dikenakan pasal 51 ayat 2 jumto pasal 36 Dengan ancaman hukuman penjara maksimal 12 tahun dan denda maksimal 12 miliar rupiah Terakhir Nikita Mirzani dikenakan pasal 310 KUHP dengan ancaman pidana penjara maksimal 9 bulan dan denda maksimal 4 juta 500 rupiah Dan atau pasal 311 KUHP dengan ancaman pidana penjara maksimal 4 tahun Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!